Pendorongan seksual itu harus disalurkan. Nah kasian pada orang-orang yang tidak bisa menyalurkan. Takutnya penyalurannya itu salah. Ini kan simbol keperjakaan. Oh begitu ya? Dijaga. Monumen saja kita jaga supaya jangan lecet. Masa ini kita buat? Kalau suka saya lebih memilih dengan pasangan. Kalau suka lebih memilih pasangan ya? Karena sudah nikah. Welcome back to BBC BNS Battle Club. Kembali lagi dengan gue di sini Agung. Dan gue gak sendirian. Gue ada dengan teman-teman gue di sini. Mari kita kenalan dari yang cantik dulu nih. Namanya siapa? Saat malam. Perkenalkan nama saya dokter Arisaret Pati. Biasa dipanggil Isa. Iya. Lentara kerja di rumah sakit Naybonat. Baik. Ada juga yang ganteng di sini silahkan. Halo semua. Perkenalkan beta Sony H10. Biasa dipang Sony Atus Tinko. Profit saat ini sebagai seorang dosen. Di Stikes Nusantara Kupang. Baik. Dan kita akan membahas yang namanya. Mungkin kalian di rumah adalah salah satu pelakunya. Mungkin ya. Oke. Kita akan membahas yang namanya. Masturbasi. Bukan nasibasi ya. Kita akan membahas masturbasi pastinya. Nah ini kayaknya langsung keringatan ya semuanya. Oke. Menurut dokter nih. Ya. Sebagai seorang dokter. Masurbasi itu boleh apa nggak sih? Harusnya bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja ya. Baik. Oh coba dari bapak dosen sendiri kayak bagaimana nih? Ya kalau kita lihat dari budaya sih sebenarnya budaya ketemuran ya. Ya budaya ketemuran. Janganlah. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan di depan orang. Kita maklum. Oh iya. Itu berkampingan. Oh baik siap. Oke. Baik. Dari sini kita udah tau bahwa dokter sendiri bahwa pro ya. Iya. Hidup. Dan kalau dari bapak dosen bahwa tidak. Bahwa kita sudah mendapat yaitu ada yang pro maupun ada yang tidak setuju yaitu kontra. Kita akan kembali. Kita akan berbincang-bincang. Oke. Kita akan berdebat tentang hal ini. Jangan kemana-mana. See you. Oke kembali lagi dengan gue di sini Agung. Sudah bertukar pakaian. Kita lihat yang tim kontra sudah pakai baju merah dan tim pro baju biru ya. Coba kasih tatapan-tatapan maut dulu nih. Tetapan pronya. Tetapan pronya. Maksud gini ya. Kalau tetapan kontranya. Oke. Mereka sudah siap. Dan pertanyaan pertama kita mau bertanya dulu nih. Dari pro dulu nih. Kan setuju nih. Setuju bahwa masturbasi itu boleh nih. Kenapa bisa sampai setuju? Karena kan dari kedokteran sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Jadi dari definisi dulu nih. Oke. Definisi ya boleh boleh boleh. Biar sepaham. Iya oke betul. Masturbasi sendiri itu artinya tindakan seseorang. Dalam perangsang anggota tubuhnya sendiri. Bisa oleh pria atau wanita. Yang tim fokus ya fokus. Untuk mencapai kenikmatan seksual. Oh wow. Ya. Jadi ya. Sebenarnya dari kedokteran itu tidak ada masalah. Oh tidak ada masalah ya. Aman-aman fine. Aman. Dalam sisi kesehatan. Hmm. Dalam sisi. Ya sebenarnya. Aman sih semuanya. Disarankan berarti ya. Disarankan. Dari dokter itu disarankan. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung lempar dari tim kontra nih. Hmm. Kan tidak setuju. Ya. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang di awal. Hmm. Kita tuh terbentur dengan budaya. Ya. Bahwa ini nih masih dianggap tabu. Oke. Ya. Satu tabu. Kedua budaya. Terus agama juga sepertinya melarang untuk itu. Oke. Terus. Karena apa kembali lagi tadi. Kita nih makhluk sosial. Ya. Artinya hidup berdampingan. Ada perempuan ada laki-laki. Betul. Semua ada saatnya. Semua ada waktunya. Oh. Gitu ya. Jadi ketika. Memang. Kalau secara kedokteran itu betul ya. Itu hasrat alami begitu. Gitu. Tapi semuanya tuh bisa dibendung atau di. Di tahan. Gimana? Kalau tahan itu gimana? Kalau tahan kan. Apa yang terjadi kalau kita tahan. Ya sebenarnya yang picu ini adalah dorongan seksual. Dorongan seksual bisa dari visual atau apapun itu ya. Nah jadi sebenarnya dorongan seksual itu tuh. Untuk. Kalau untuk ditahan. Dipendam dipendam. Nah itu kan kayaknya. Itu bisa stres ya. Memanggap pikiran, konsentrasi, perilaku. Betul. Nah itu gimana tuh. Jadi. Ya kembali. Artinya begini. Kita tuh diberikan pola pikir. Memang secara alami itu. Masturbasi itu memang. Tumbuh karena dari dorongan seksual. Ya. Tetapi semua bisa di manage. Ya. Ada kalau di psikologi dikatakan. Teorinya bilang sublimasi. Sublimasi itu bagaimana. Cara pandang kita. Kita mengubah cara sudut pandang kita. Oh. Jadi kalau. Saya mau bilang A ke situ. Dia tidak setuju. Berarti saya rubah. Nah di dalam. Di dalam seksualitas juga begitu. Ketika hasrat itu tumbuh. Libido itu tumbuh. Ya. Kita harus punya cara sendiri. Untuk menolak itu. Untuk menolak itu. Baca buku kek. Atau tiap hari berdoa kek. Ya begitu. Berdoa ya. Berdoa ya. Berdoa ya. Baik. Agak-agak itu ya. Tapi begini nih. Yang pro nih misalnya. Istilahnya kan. Kalau kita sudah punya hasrat. Pasti daripada kita melakukan ke. Betul. Dan di luar nikah gitu misalnya. Jadi ada sisi positifnya kayak tadi ya. Ada sisi positif ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada dorongan seksual. Harus disalurkan. Salah sih disalurkan begitu. Ya. Penyalurannya itu bisa. Seperti berhubungan seksual dengan. Ya kalau ada pasangan. Tapi kan harus. Aduh kok saya jadi keringatannya disini ya. Aduh bisa dulu ya. Kalau misalnya tidak ada pasangan kan. Nah takutnya jadi. Misalnya. Apa. Peska kayak gitu-gitu kan. Cari gitu. Atau bersina. Itu tidak sehat jatohnya ya. Daripada bersina kan. Mendingan memang. Itu. Lima lawan satu ya. Ya itu. Tadi. Tidak maksudnya. Heet. Ada cara. Ada cara. Caranya apa nih. Dari kontra sendiri. Tadi saya bilang. Sublimasi salah satu contohnya. Manage diri. Manage pikiran. Ketika libido kita muncul. Gairah seks tinggi. Hasrat untuk. Bersetubu tinggi. Ketika lu belum ada pasangan. Ya lu cari aktivitas lain. Contohnya. Ya contoh baca buku. Oke. Penyaluran lu punya ekspresi diri. Ya. Kalau lu hobi olahraga. Lu akan liat olahraga. Ya. Tapi dari. Dari. Dari dokter sendiri. Gimana tuh. Istilahnya katanya. Kan bisa berolahraga. Gitu. Kan bisa melakukan aktivitas nonton mungkin. Atau baca buku ya. Ya. Dari. Dari pro sendiri gimana. Baca Alkitab. Dari pro sendiri gimana nih. Dari pro sendiri nih. Ehm. Sebenernya sih. Ya itu untuk. Untuk pribadi-pribadi yang tidak bisa mengontrol ya. Ya. Tidak bisa mengontrol. Sebenernya sih harus dikontrol. Ya. Cuman bagi orang-orang yang tidak bisa mengontrol. Ya. Mau tidak mau. Boleh. Apalagi ini kan kegiatannya enak ya. Hehehe. Melaku. Hehehe. 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 Melaku bagaimana. Hehehe. Jadi. Ya gitu ya. Jadi seharusnya memang dilakukan saja. Ya kan. Betul. Tidak salahnya kayak gitu. Bagi orang-orang yang tidak bisa mengontrol. Iya. Tapi harusnya sih bisa mengontrol ya. Betul. Harusnya. Nah ini kayaknya. Ini setuju ya. Ya jadinya dokternya ikut studio. Gimana nih. Dokter terpengaruh. Terpengaruh ya. Hehehe. Nah. Kalau orang yang menikah itu kan sasa aja dong. Sasa melakukan yang namanya masturbasi dong. Ya dong. Kalau. Kalau istilahnya. Oh. Kenapa tidak bisa. Kenapa tadi. Ya itu. Artinya. Kita. Ya. Dalam hal. Lagi menunggu. Ya kan. Ya. Proses kelahiran. Tahannya lama dong. Ya. Lama ya. Betul. Ya itu tadi. Bisa diakali dengan cara lain. Daripada istrinya. Tahannya lama-lama. Selari ke orang lain kan. Makanya ada terjadi perselingkuhan. Dimana-mana. Oh tidak. Tunda. Makanya harus. Harus ada namanya. Eh. Saling. Punya syarat dengan. Istrinya. Punya janji. Gimana. Selama kehamilan harus bagaimana. Oh. Ada masa tunda. Masa tunda. Kalau lu memang ngerasa. Ya sudah. Oh gitu ya. Apa yang lu suka. Hobi apa. Baca buku. Olahraga. Berenang. Tidak masalah. Apalagi pas hamil tuh. Hormonnya tuh lagi meningkat semuanya. Jadi. Boleh. Ya. Dua-duanya tuh. Pingin harusnya ya. Pas hamil. Kayak gitu. Jadi istrinya mungkin. Hormonnya meningkat. Yang mungkin. Yang kelihatan ya. Apalagi darahnya membesar. Atau mungkin yang pinggul membesar. Kayak gitu. Makin semok gitu lah. Oh. Justru kalau. Istilahnya. Kalau istilahnya. Yang sudah menikah itu. Justru diharuskan. Sebenarnya tidak ada masalah. Oh tidak ada masalah ya. Ya tidak ada masalah. Oh kalau. Kalau bagi saya. Kasian janinya. Atau. Ya. Satu mungkin kalau bersetubuh. Kasian janinya. Kedua. Kalau saya melakukan itu. Ya. Bagi saya itu. Dosa. 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 Dosa ya. Tapi kita tidak bahas dosa disini. Kita bahas kenikmatan disini. Iya. Kita bahas kenikmatan. Nah. Istilahnya kalau ini kan. Menyangkut kebutuhan seksual kan tadi. Betul. Berarti memang harus dilakukan. Disini masih mempertahankan. Harus dilakukan waktu menikah. Tidak masalah. Bisa. Ini. Ya untuk kebutuhan seksual ya. Kembali lagi. Saya bilang. Ya. Bisa dilakukan malanya. Iya. Lu membuat perubahan pada diri lu. Begitu. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman ketika nafsu sudah diubun-ubun. Oke. Kan begitu. Nafsu sudah diubun-ubun. Baca buku. Banyak cara. Banyak cara. Buku ya. Sekarang. Buku apa nih. Buku apa nih. Contohnya begini. Kita lihat. Para. Dan sebagainya. Ketika nafsu mereka naik. Namanya kita manusia. Libido itu akan terus meningkat. Ya paling dia mati ketika. Inmenstruasi atau. Di atas usia 40. Tapi itu kan kebutuhan ya dok. Betul ya. Itu kebutuhan. Yang harus disalukan. Yang harus dilakukan ya. Benar gak dok? Dok bantu saya dok. Baca buku berdo. Ini pro ya. Saya jadi pro disini. Baca buku berdo. Olahraga. Renang. Main sepeda. Apa yang lu bisa buat. Buat. Namanya juga tim kontra ya. Pastinya menolak. Dok. Tidak bisa dok. Kesian tapi ya. Tapi dokter bisa coba. Bisa dijelaskan bahwa. Kenapa sih ini harus dilakukan. Atau memang. Itu tuh harus disalurkan seperti itu. Ya jadi yang tadi ya. Pendorongan seksual itu. Harus disalurkan. Nah kasihan pada orang-orang yang tidak bisa menyalurkan. Takutnya penyalurannya itu salah. Betul. Jadi ya sned. Dibenarkan. Atau tidak disalahkan juga. Walau kan musterbas tadi. Yang salah itu kemana? Mereka biasanya salah tuh. Yang salah jika. Keseringan. Jadi namanya kecanduan ya. Adiksi kan. Kalau kayak gitu kan. Ya adiksi. Seperti itu. Kalau misalnya adiksi. Nanti takutnya kayak tadi juga. Yang terlalu sering melakukan masturbasi. Hmm. Bisa mengganggu konsentrasi. Perilaku. Oke. Ya perasaan mungkin. Ya makanya jangan sebagainya. Tapi seharusnya itu dilakukan. Makanya. Agar tidak keseringan. Ya. Sebenarnya sih bisa sih. Mungkin itu disarankan ada seminggu. Tiga kali atau lima kali begitu. Oh. Setiap hari. Ya. Aman ya. Setiap hari pun tidak apa-apa. Yang penting. Setiap minggu. Tidak sampai mengganggu yang tadi. Mengganggu. Tidak sampai kecanduan. Adiksi tadi. Sehingga mengganggu pikiran. Perasaan. Perilaku. Betul. Lebih baik. Cari aktivitas lain. Tapi tidak ya doknya. Iya. Cari aktivitas tadi saja. Aktivitas apa? Yang tadi. Olahraga. Contoh kecil saja. Fotografer, fotografer, videografer. Fotografer dan sebagainya. Kan artinya kita omong secara general. Atlet. Atlet boleh dan sebagainya. Ya. Ketika libido lu meningkat. Ya. Cari. Tapi apakah seorang atlet itu tidak melakukan. Aktivitas lain. Hmm. Dari mana. Ya. Ya. Artinya begini. Walaupun sudah mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Tetap. Keringat dengan. Itu beda ya kan. Memang. Ya mungkin. Mungkin beda. Tapi ketika energi negatif yang ada. Saya boleh katakan bahwa ketika. Itu bukannya positif dok. Nafsu. Yang keluar itu positif atau negatif. Tolong. 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 Positif atau negatif. Positif. Jadi ketika energi negatifnya. Itu positif. Ada. Dan mulai meningkat di produksi. Cari. Cara untuk mengeluarkan energi itu. Itu positif kan dok. Ya. Itu positif teman-teman. Tidak. 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 Oke. Sebaiknya jangan. Untuk yang pro nih. Untuk yang pro. Bagaimana kalau orang melakukan yang tadi terlalu sering itu. Sampai katakan. Ada yang bisa sampai lecet. Atau kalau di. Mr. P nya itu. Patah katanya. Apakah kita bertulang atau gimana nih. Oh ya. Jadi. Sebenarnya. Ya. Istilah patah. Itu kedokterannya itu namanya. Fraktur. Fraktur penis namanya. Ya. Infrastruktur. Ya. Ya. Itu terjadi kalau lagi ereksi. Oh ya. Selagi tidak ereksi sih. Tidak. Tidak akan terjadi. Berarti kan. Sebenarnya itu mitos berarti. Kalau untuk fraktur penis sendiri. Bisa. Oh bisa. Bisa terjadi. Penyebab paling seringnya saat berhubungan seksual. Oh. Penyebab kedua terseringnya saat masturbasi. Oh oke. Itu kedua. Yang pertama itu seksual. Ya. Berarti seksual lebih tidak aman daripada masturbasi. Eh. Kasusnya memang paling sering karena itu. Oh gitu ya. Ya. Berhubungan seksual. Justru dengan. Pada posisi tertentu. Oh. Begitu ya. Tapi kalau dengan. Itu tadi tidak apa-apa. Kalau masturbasi itu penyebab kedua tersering. Ya. Oh tersergi ya. Kalau terlalu gila-gilaan lah. Oh itu yang sudah terlalu hardcore. Gimana eksperten ya. Aduh kok tanya saya ya. Makanya pakai hand body. Sabun ya. Aduh. Ketahuan yang sabunnya habis di rumah ya. Oke. Atau hand bodynya habis. Jadi bisa terjadi fraktur penis itu bisa. Bisa ya. Jadi yang patah bukan tulangnya. Apa yang patah itu? Jadi saat ereksi itu. Darah kan banyak tuh. Jadi yang patah itu. Jaringan ikatnya disitu. Oh oke. Yang buat lecet. Nah. Nah sebaiknya jangan dong. Tapi kan tetap aman. Kasih untuk. Tapi kan tetap aman kan. Tetap aman. Tetap aman. Jika dia gila-gilaan tuh. Ini kan simbol keperjakaan. Oh begitu ya. Dijaga. Ya. Monumen saja kita jaga. Supaya jangan lecet. Masa ini kita buat. Ya. Makanya pelan-pelan pakai hand body. Jangan. Oh jangan ya. Jangan. Harus dijaga. Ya normal. Normal. Artinya kalau ketika. Kembali lagi. Normal berarti. Setuju ya. Bukan normal. Ketika nafsu kita. Kan semua orang pasti. Ketika lu sudah apa istilahnya. Mimpi bahasa yang perempuan namanya apa begitu. Ya. Sudah muncul mulai seksualitas lu. Orientasi mulai muncul. Ya caranya banyak. Ya. Ya. Begitu. Olahraga seperti itu. Olahraga berdoa baca buku dan sebagainya. Cuma tidak semua orang bisa. Yang menyalurkan kayak tadi tuh. Betul. Maka semua orang harus. Kita edukasi. Begitu. Tidak semua orang bisa. Karena gini. Karena begini. Ketika lu melakukan terus menerus. Ya. Pasti visualisasi itu akan berkembang. Apakah itu betul dokter. Visualisasi itu akan berkembang. Atau gimana. Gimana nih. Harusnya sih yang pemicu. Melakukan terus menerus. Atau apa. Pemicunya. Bukannya. Ketika melakukan terus menerus. Katanya bisa visualisasi kita berkembang. Akhirnya apa. Sudah malas dengan tangan. Kita mulai melebar. Cari cari cari. Kalau tidak dapat. Perkosaan terjadi dan sebagainya. Oh. Berarti itu bisa pelariannya ke sana. Iya. Itu apa. Tidak boleh. Masturbasi saja. Harusnya kayak gitu. Jadi begini. Olahraga. Salah satunya. Olahraga itu baik. Karena apa. Dia melepas. Energi hormon kortisol. Dia memperoleh hormon endofrin. Ya. Ketika lu punya cara berpikir. Lu punya tubuh sehat. Cara berpikirmu sehat. Ketika lu nonton film. Ya. Kan banyak channel. Apalagi. Banyak channel-channel begitu kan. Karena tonton itu. Tonton yang kayak gitu-gitu. Isinya apa tuh. Ya memang itu kan. Isinya. Akhirnya. Terpengaruh kan. Terpengaruh. Iya. Memang kan kita tidak bisa. Namanya. Memungkiri. Kalau. Media sosial itu sekarang berkembang. Iya. Semuanya bisa diakses. Kalau. Lu karena. Internet positif. Lupa. Selesai. Sering. Pulang anak muda buat. Buat. Oke. Nah. Apakah ini benar-benar. Tidak bisa dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Sama sekali. Ya. Kalau. Kalau secara. Secara budaya sih tidak. Tapi. Kelakuan. Kalau. Kalau bicara ilmu pengetahuan. Mungkin. Ya. Yang dari saya tahu ya. Artinya begini. Ketika lu tidak bisa menyalurkan. Mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Terdapat endapan-endapan tidak baik kan. Untuk kesehatan. Jadi itu harus di. Dikeluarkan begitu. Ya. Tapi bagi saya tetap. Lu bisa mengeluarkannya dengan olahraga tuh. Dan hal-hal lain. Tapi dia bagus olahraga sih. Karena. Bagaimana. Itu kan harus. Harus. Harus dilakukan kan. Kita. Bagaimana dok. Itu tuh. Tetap harus dikeluarkan. Misalnya. Seperti itu. Jadi kalau tidak bisa menyalurkan. Kasian orang yang tidak bisa menyalurkan kan. Betul. Yang tidak bisa menahan. Ya. Penyalurannya yang betul. Ya. Dengan cara masturbasi tadi. Ya. Justru. Bukankah. Dengan dia menahan. Akhirnya. Terjadi perkosaan dan lain-lain. Karena mungkin dia terlalu menahan. Ya. Makanya tadi saya bilang. Takutnya. Takutnya. Ya. Ketika. Lu tidak punya wawasan. Ya. Terjadi seperti itu. Bisa jadi. Tapi kan. Disini. Berarti benar kan. Itu harus di. Ya. Makanya. Penyalurannya lewat cara-cara seperti tadi. Ya. Lu olahraga. Baca buku dan sebagainya. Kan begitu. Ya. Padahal. Ada cara yang lebih bagus. Hasrat itu. Tidak akan mati. Saat ini aja. Kita bercerita tuh. Ya seculit-secul itu. Rangsangan itu pasti ada. Ya. Tapi kenapa dia tidak muncul. Ya. Kenapa tuh. Karena konsentrasi kita beda. Kan begitu. Lu ubah konsentrasi. Saya selesai. Nah. Kan tadi kita tahu. Bahwa hal ini tuh tabu. Ya kan. Apakah tabu. Atau tidak. Pantes untuk dibicarakan. Makan menjadi. Itu tidak boleh. Nah itu. Jadi harus diluruskan. Harus diluruskan. Betul. Pemangannya itu harus diluruskan tuh. Definisinya apa. Kenapa. Dia sampai gitu. Kenapa harus dilakukan. Ya. Dan kenapa dibenarkan Jo. Iya. Ya kan. Contoh yang tadi seperti dokter bilang ya. Bahwa itu kebutuhannya. Betul. Yang harus disalurkan. Salurkan secara benar. Secara berolahraga. Betul. Baca buku. Mungkin berdoa. Tapi ini ada penyaluran yang lebih. Lebih rasional. Enak. Lebih rasional ya. Iya. Betul. Kita mau tanya dulu nih. Kita mau tanya dulu. Pernah. Pernah gak? Pernah? Ya kalau pernah pernah. Levi's. Pernah. Tapi saya merasa tidak enak. Oh begitu ya. Iya. Berapa kali? Lupa. Lupa. Mungkin sejuta kali. Berkeceran dimana-mana. Tidak. Tidak. Ya kalau pernah. Aduh saya minum dulu. Saya haus. Saya minum dulu. Gimana? Artinya begini. Rasa ingin tahu itu kan pada semua orang ada. Ya. Hal apa saja. Ya wajar dong. Kita coba. Tapi karena. Suka. Ya kalau suka saya lebih memilih dengan pasangan. Oh suka lebih memilih pasangan ya. Karena sudah nikah. Baik. Baik. Kita coba close di sini. Yang penting. Anda pernah di team pro dong. Karena kan. Amat dan pelaku. Anda juga. Terakhir ya. Aduh. Ini buat kita buka kartu di sini. Saya minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Mungkin panas ya. Mau pegang saja takut. Karena pegangannya begini ya. Jadi harus pegang begini. Minum. Sabar. Oke 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 oke. Semoga teman-teman mungkin di rumah juga. Apa mungkin mendapatkan pengatauan tentang ini. Ini nih. Misalnya. Contoh. Contoh. Kita punya anak. Ya mungkin ini di luar konteks sedikit. Kita punya anak. Anak perempuan misalnya. Ya. Terus. Bagaimana. Dia kalau dia. Kalau tidak bisa menyalurkan. Atau dia punya pacar. Tidak bisa menyalurkan. Akhirnya. Lebih setuju dia berhubungan. Atau lebih setuju. Mandiri. Ya itu kalau itu sih. Kembali. Kembali lagi dari pola asuh. Ya. Pendidikan seks itu. Sangat penting. Nah banyak orang. Salah artinya. Bahwa pendidikan seks itu. Akan didapat lebih. Intens di sekolah. Oke. Tapi sebenarnya dari dalam rumah. Ya. Nah. Orang tua itu yang berperan penting. Sehingga. Sehingga. Anak. Setiap kali kita. Mengikuti perkembangannya itu. Kita ajarkan. Ya. Ada tahapnya dimana kita akan jelaskan bahwa seks itu seperti begini. Ya. Ada batasan-batasannya. Oke. Mungkin kalau anak saya besar anak perempuan ya. Mungkin kalau dia besar saya bilang. Lu mau sekolah. Mau kuliah dan sebagainya. Kita tidak tahu lu dimana. Lu berbuat sesuatu kita tidak tahu. Kecuali kita tanya. Ingat. Napsu lu besar. Jangan pernah. Jangan pernah. Jangan pernah. Jangan pernah melakukan entah masturbasikan. Melakukan hubungan ini apa atau apa. Ya. Tapi lakukanlah dengan cara yang baik. Olahraga. Oke. Baca buku. Masak menari dan sebagainya. Dari mantan selasunya bagaimana. Dari dokter sendiri gimana. Punya anak misalnya. Ya. Jadi harus dijelaskan dulu dong. Ya. Jelaskan. Baik benarnya bagaimana. Begitu. Nah untuk penyaluran. Ya. Penyaluran hasrat tadi. Ya itu dia. Harus dijelaskan. Sebenarnya ini harus dijelaskan dari awal. Biar tidak ada. Anggapan yang masyarakat bilang tabu tadi. Oke. Berarti memang harus dijelaskan ya. Harus dijelaskan. Bahwa. Manfaat tidaknya apa. Berarti mendukung dong. Anak. Mendingan kamu. Harus dijelaskan dulu. Oh harus dijelaskan dulu. Iya kan. Ya. Oke. Kita. Pastinya kita semua. Sudah belajar sesuatu disini. Mengambil sesuatu pastinya. Dari apa yang sudah dibicarakan. Dari om Sting maupun dari kak Isa disini. Boleh dari kak Isa ataupun kak Sting. Untuk kasih pesan-pesan nih. Buat teman-teman kita yang lagi nonton. Buat kalian yang di rumah. Boleh dong. Yang mungkin. Masih bertanya-tanya. Dengan apakah boleh dan tidaknya. Silahkan. Dari kak Isa dulu nih. Buat yang nonton. Yang di rumah. Jadi yang tadi ya. Untuk mereka-mereka yang tidak bisa mengikuti sarannya kakak yang kontra ini. Ya. Ya. Yang dia ini. Jadi. Salah satu caranya itu adalah. Yang tadi. Bisa penyalurannya lewat masturbasi. Kalau penyalurannya lewat masturbasi. Ya. Selagi itu kan tidak merugikan siapapun ya. Ya. Betul. Ya. Jadi. Itu tidak masalah. Untuk mengeluarkan dorongan seksual tadi. Supaya tidak menggangguin tadi pikiran, perasaan, konsentrasi segala macam. Justru lebih fokus ya. Ya. Lebih fokus. Asalkan tidak boleh terlalu keseringan. Oke. Karena itu bisa menjawabkan kecanduan. Betul sekali. Itu kalau soal masturbasi. Iya. Itu masturbasi ya. Kalau soal berhubungan seksual. Ya. Kayak gitu-gitu pas saat nikah sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah ya pas nikah. Masalahnya. Masalahnya. Misalnya pada ibu hamil. Oh ibu hamil. Dia berhubungan seksual nih. Ini ilmu penting nih. Ilmu penting. Dengar baik-baik. Ya. Jadi pas saat hamil. Hamil di awal-awal kehamilan. Namanya itu trimester pertama. Oh itu. Nah trimester pertama bagi orang-orang. Itu bisa berapa bulan trimester pertama? Tiga bulan. Tiga bulan ya. Itu tidak boleh. Dari 0 sampai 12 minggu. Itu tidak boleh sama sekali. Berhubungan intim. Bagi orang-orang. Yang? Yang punya riwayat. Oh yang punya riwayat. Misalnya dia punya riwayat keguguran sebelumnya. Oh itu tidak boleh. Tuh. Atau hamil sebelumnya itu persalinannya prematur. Itu juga tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi harus periksakan dulu kehamilan. Baik. Kalau kehamilannya normal. Ya itu bisa-bisa saja. Oke. Kecuali. Dia ini baru perhamil pertama kali nih. Nah itu yang tidak boleh. Oh itu tidak boleh. Sebaiknya sih jangan dulu. Baik. Setelah 12 minggu ke atas baru bisa. Baik. Oke ya. Buat teman-teman itu info penting dari kaisa. Ya jadi tolong di dengar baik-baik. Kenapa? Silahkan. Dari inkontra sendiri. Silahkan. Baik langsung saja. Beri saran buat mereka. Ingat bahwa. Apa tuh? Ingat apa tuh? Artinya manusia hidup tidak bisa lepas dari namanya gairah seks. Ya. Manusia tidak bisa lepas dari namanya gairah seks. Oke. Saya mau kasih tau ketika nafsu sudah diubun-ubun. Ya. Entah itu lu nonton atau dapat cerita kan kita tidak tau masing-masing orang gairahnya visual. Orientasinya kan visual. Betul. Majalah mungkin. Ada banyak cara untuk mencegah yang namanya masturbasi. Oke. Ya. Yang tadi saya bilang. Salah satunya itu tekniknya adalah sublimasi. Ya. Rubah. Cara itu. Ya. Ketika nafsu itu tinggi. Rubahnya dengan apa? Mencari kegiatan. Ya. Mencari kegiatan. Olahraga. Ya. Beranam. Baca buku. Baca buku. Ya. Mungkin berdoa juga salah satu cara. Minum kopi guys. Misalnya. Ya. Betul ya. Sehingga apa? Energi negatif yang ada dalam tubuh kita itu kita kasih keluar. Betul. Hormon kortisol ya ada kita keluarkan. Caranya dengan itu ya. Betul. Sehingga apa? Memproduksi hormon endocrine. Nah. Tepuk tangan luar biasa. Amin. Sangat mengedukasi sekali. Coba. Muka pronya gimana tadi? Kontra? Enak. Oke. Buat gue gini. Buat gue gini. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi. Ya. Biasa-biasa aja. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sedikit juga. Yang penting ada ya. Itu masing-masing mengartikan sendiri. Ingat. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Oke. So. Jangan lupa untuk like. Untuk komen. Untuk share. Channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Kaisa sudah datang. Terima kasih. Damai. Eh. Bukannya kita masih pro dan kotor. Hahaha. Oke ya. Ingat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di BBC berikutnya. Yeay.